Oke, people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah mempelajari cukup banyak hal. Sekarang akan kita lanjutkan kepada bagian materi basic shapes. Nah, di Figma ini, mereka menyediakan basic shapes seperti rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, dan juga seterusnya. Di mana dari shape-shape ini, yang kecil seperti ini, kita akan gunakan untuk membangun sebuah tampilan desain yang menarik. Jadi, sebenarnya kalau kita buka dribble.com lagi, misalnya kita lihat salah satu halaman login. Di sini, kita lihat dari kumpulan desain ini, itu dimulai dari basic shapes seperti rectangle. Sebagai contoh, button hijau ini, atau button call to action, CTA, itu gabungan dari rectangle dengan text tool yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi maupun desainnya seperti apa, itu pasti akan dimulai dengan basic shapes seperti rectangle, line, arrow, ellipse, dan juga seterusnya. Dan akan kita pelajari kali ini. Oke, well, kita seleksi dulu semua layarnya, kita hapus saja, kita start new, ya bersih. Lalu kita coba di sini bikin rectangle, seperti ini. Lalu kita klik saja, dia akan memiliki default ukuran 100x100 pixel. Di sini kita bisa lihat, kalau kita klik pada layer rectangle, itu di sebelah kanan ada properties-nya. Tapi kalau kita unclick, ya, kita nggak klik sama sekali, dia hilang. Jadi kita klik, lalu di sini kita ubah, W ini lebarnya, H ini tingginya. Dan ini posisinya. Dan posisi ini, itu akan sangat bermanfaat sekali nantinya ketika kita masuk kepada UI animation menggunakan prototype mode, ya. Jadi di Figma itu bisa desain, bisa bikin prototype, bisa juga inspect untuk developer. Dan itu perjalanannya masih panjang banget, jadi santai aja. Nah, di bagian rectangle satu ini bisa kita atur, misalnya untuk lebarnya itu 200. Dan untuk tingginya, standar button itu mungkin sekitar 45, sorry, 40 sampai 60. Kita pakai 55 aja. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kita sudah punya wujud seperti button. Lalu kita perlu tambahkan text aja. Kita masuk ke text tool atau tekan T pada keyboard. Kita klik aja di sini. Misalnya kita beri nama create account. Oke, misalnya kita ingin pengguna ini membuat akun baru. Misalnya create new account. Seperti ini. Lalu kita letakkan di tengah. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau kita zoom out. Well, kurang lebih kita sudah memiliki sebuah button. Hanya saja desainnya masih kurang menarik, ya. Karena kan di sini kita masih belajar dasar dulu. Selanjutnya, kita group aja. Kita group. Dan kita letakkan di sini. Oke, untuk shape selanjutnya. Di mana kita akan coba untuk membuat sebuah ellipse. Biasanya ellipse ini digunakan untuk foto profile, untuk icon menu pada dashboard, atau untuk komponen-komponen lainnya pada UI design. Nah, kalau bullet ini kan dipakai foto profile, lalu ada typografinya ya. Seperti jendo, terus ada email address-nya. Tapi kalau rectangle itu memang seringnya digunakan sebagai UI card komponen, ya. Ini card ya, atau kartu. Lalu ada text fill, juga ada button CTA. Dan saran saya untuk teman-teman yang baru memperdalam UI UX design itu pelajarin dulu graphic design. Setelah itu pelajari juga ada elemen apa saja yang ada, yang tersedia di UI design. Nah, untuk bullet juga tuh seperti ini. Kita bisa lihat ya. Dia digunakan untuk menu sebuah tambahkan foto profile. Jadi, banyaklah dari basic shapes ini untuk digunakan apa saja di dalam sebuah UI design. Sebagai contoh tadi, kita gunakan sebagai foto profile. Oke. Atau mungkin di sini kita ganti dulu create-nya account-nya, misalnya get started aja. Get started. Lalu kita letakkan di tengah, seperti ini. Dan bagian bullet ini bisa kita kecilin. Nah, untuk mengecilkannya itu nggak harus lewat sebelah kanan. Jadi, tekan shift aja pada keyboard. Lalu kita kecilin seperti ini. Agar ukurannya proportional. Tapi kalau nggak ditekan shift, dia bakal kayak gini. Kalau tekan shift, dia bakalan lebih proportional. Oke. Kita atur ke 60. Nah, sebagai contoh kita letakkan di sebelah kiri sini. Lalu kita tambahkan text. Ya, kita tambahkan text. Misalnya di sini tadi namanya Nina Bobo. Oke. Lalu kita duplicate. Dan kasih email, misalnya Nina Bobo gmail.com. Well, kita sudah dapat gambaran foto profile. Juga ada nama. Ya, ini bisa kita seleksi semua. Lalu kita group. Dan di sini ada button. Nah, bisa kita rename nih. Misalnya button CTA. Lalu yang bagian atas ini kita rename sebagai user profile. Well, sudah kelihatan ya. Bentuknya seperti apa tampilan desain kita. I know. Ini masih jelek banget. Tapi saya janji. Kita akan bikin yang lebih menarik lagi. Jadi, untuk sekarang yang penting teman-teman tahu cara penggunaan basic shapes-nya itu seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Well, yang terakhir saya mau kasih contoh ya. Jadi, di basic shapes itu ada start. Biasanya start ini digunakan untuk rating. Kalau teman-teman pakai aplikasi Traveloka atau Gojek, itu kan suka kasih rating kepada driver-nya. Nah, di sini kita coba bikin. Jadi, untuk ukuran bintangnya nggak usah terlalu besar. Mungkin 32 aja. Lalu kita duplikat lagi. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa kasih rating kepada si Nina ini. Mungkin Nina ini sudah, apa namanya, sudah membantu kita mengerjakan sebuah project dan kita ingin kasih rating. Kita kasih teks lagi. Give Nina rating. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, ada foto profilnya. Ada menu ratingnya di mana kita kasih rating apakah bintang 2 atau bintang 5. Setelah itu, harusnya ini bukan get started ya. Rate now. Oke, seperti itu. Nah, dan ini bukan halaman get started harusnya. Kita ganti misalnya. Di sini halaman rating. Oke. Well, beginilah basic penggunaan basic shapes dari software Figma. Di mana kita akan lebih sering lagi menggunakan ini untuk membuat tampilan yang magnification. Kalau kita lihat di Dribbble, kalau butuh inspirasi desain, buka aja dribble.com. Itu banyak banget desain yang menarik yang bisa kita jadikan bahan belajar ke depannya sebagai seorang UI UX desainer. Terima kasih telah menonton!